Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini dapur ajib akan berbagi resep bolu gulung ekonomis ini cuma pake 2 telur jadi bahannya beneran ekonomis banget langsung aja yuk ke cara pembuatannya bismillah pertama kita lelehkan dulu margarin atau butter juga boleh sebanyak 40 gram dan kalau sudah 3 per 4 mencair seperti ini kita angkat lalu kita lanjutkan mengaduk di atas meja sampai semuanya bener-bener mencair kalau udah ini bisa kita sisihkan dulu di wadah lain kita campurkan 2 butir telur tambahkan juga gula pasir sebanyak 30 gram kemudian tepung terigu ini saya pake protein rendah dan 5 gram susu bubuk serta 5 gram tepung maizena tambahkan juga vanili bubuk secukupnya bisa pake yang cair serta setengah sendok teh kek emulsifier saya pake SP bisa diganti dengan ovalet ya nah ini kita aduk dulu seperti ini setelah itu aduk speed paling rendah sampai semua bahan tercampur rata kemudian naikkan kecepatan mixernya secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya putih kaku kental berjejak seperti ini nah ini dia hasilnya ini sepertinya agak overmix ya teman-teman jadi terlalu kaku gitu jadi nanti pas matang sedikit berkerut ya di bagian pinggirannya agak mengkerut gitu nah ini kita tadi ambil adonan secukupnya untuk membuat motif kemudian sisihkan dan sisa adonan kita tuangin dengan margarin yang sudah dicairkan tadi ini kita aduk dengan speed paling rendah sebentar aja asal tercampur rata jadi jangan lama-lama di tahap ini nanti adonannya itu bisa turun atau amblas gitu atau kalau mau lebih aman lagi bisa diaduk aja pake spatula nah kalau udah ini kita ratain lagi pake spatula ya pastikan semua margarin sudah tercampur rata sampai ke bagian dasar kita aduk ya seperti ini nah kalau udah untuk adonan yang disisihkan tadi kita tambahkan pasta coklat kemudian diaduk sampai tercampur rata setelah itu ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga dan untuk loyang ini tidak saya oles apapun ya teman-teman jadi polosan aja kalau mau dioles boleh tapi cukup di bagian bawahnya aja di dasar loyang untuk merekatkan kertas roti tapi ini tidak saya oles sama sekali karena biasanya kalau dioles nanti pas matang bagian pinggirannya itu bisa lepas sendiri dari pinggiran loyang ya jadi nanti hasilnya itu agak berkerut gitu di bagian pinggirannya jadi sebaiknya gak usah dioles dan untuk bagian pinggirannya yang lengket itu bisa kita sisir aja pake pisau atau scraper yang penting kan bagian bawahnya udah pake kertas roti jadi tinggal dibalik aja nah kalau udah ini kita pecahkan gelombong udaranya sekaligus untuk meratakan adonan ya ini bisa dilihat adonannya itu terlalu kaku gitu jadi agak overmix gitu ya teman-teman tapi masih aman cuma nanti bagian pinggirannya itu pas matang agak berkerut gitu nah kalau udah tinggal kita buat motif ini saya buat motif yang simple aja ya teman-teman tinggal dibuat garis-garis seperti ini semua juga pasti bisa ya kalau begini jadi ini caranya simple dan gampang banget bisa dilihat caranya di video kemudian tinggal kita tarik aja menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini ini ke satu arah dulu setelah itu baru kita balik lagi ke arah sebaliknya seperti ini bisa dilihat caranya sebelum lanjut bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru terima kasih nah ini masih ada sisa adonan coklat ya jadi saya akan tambahkan titik-titik coklat seperti ini di bagian tengahnya tapi kalau mau dipanggang seperti tadi juga boleh banget oh ya untuk oven tadi sudah saya panaskan ya ini sekitar 10-15 menit jadi untuk oven itu wajib sudah stabil ya panasnya saat nanti adonan masuk jadi wajib dipanaskan dulu untuk suhunya saya pakai 180 derajat dan itu berbeda ya tiap oven jadi tidak bisa berpatokan dengan suhu yang saya berikan yang penting suhunya itu wajib pakai yang tinggi suhu yang tinggi gitu jadi suhu yang pas untuk bolu gulung itu kisaran 180-200 derajat bahkan ada yang di 220 derajat ya karena tiap oven itu beda-beda jadi sesuaikan aja dengan oven masing-masing nah ini saya pakai 180 derajat tapi atas bawah saya timer sekitar 20 menit bisa juga sekitar 25 menit ya tergantung oven masing-masing jadi tidak bisa berpatokan dengan suhu yang saya pakai karena tiap oven itu beda-beda nah ini sudah matang ya sekitar 20 menit tinggal kita angkat dan untuk mengetes permukaannya itu biasanya saya pencet perlahan pakai ujung jari gitu ya nah ini dia hasilnya ini bisa dilihat agak berkerut gitu ya tapi terbantu karena bagian pinggiran loyang itu tidak saya oles jika seandain ini tadi saya oles bagian pinggirannya pasti berkerutnya itu bakalan nampak banget nah ini panas-panas langsung kita balik di atas kertas roti lepas kertas rotinya secara perlahan kalau teman-teman nggak punya kertas roti buat alas menggulungnya bisa pakai kertas nasi yang penting permukaannya itu kering ya nah ini panas-panas langsung aja kita gulung tanpa isian lalu buka kembali jika isiannya pakai buttercream tunggu sampai dingin tapi karena saya pakai selai jadi boleh dioles saat masih dalam keadaan panas nah ini kita oleskan selai strawberry jadi kalau pakai buttercream tunggu sampai dingin dulu ya karena nanti kalau panas-panas dioles nanti buttercreamnya itu bisa meleleh gitu nah ini kita ratain dulu selainnya dan selanjutnya kalau udah rata ini bisa kita langsung gulung aja seperti ini caranya ya teman-teman bisa dilihat pertama kita tekuk bagian ujungnya tadi karena tadi ini udah digulung pertama kali ya jadi lebih gampang untuk kedua kalinya kemudian tinggal dijalanin aja kertas rotinya padatkan kemudian tinggal diangkat dan dibalik kayak gini ini dia hasilnya gak lengket sama sekali ya Alhamdulillah kemudian tinggal kita padatkan menggunakan scraper atau alat apa aja yang penting tipis gitu ya setelah itu tinggal kita diamin dulu gulungan ini sampai set sekitar setengah sampai satu jam ya biar gulungan itu lebih ngeset dan lebih bulat gitu nah ini dia hasilnya udah saya diamin sekitar satu jam ini bisa kita potong-potong ya teman-teman gunakan pisau yang tajam supaya nanti hasil ilisannya itu lebih rapi dan mulus gitu jadi gak kelihatan banget ya pori-porinya seperti ini di hasilnya ini yang di bagian ujung kita potong lagi yang di bagian agak ke tengah gitu ya biasanya yang lebih rapi itu bagian tengah gitu nah seperti ini di hasilnya Masya Allah ini Alhamdulillah cantik banget untuk teksturnya ini padat tapi sebenarnya tetap lembut dan moist atau lembab gitu ya teman-teman selamat mencoba di rumah semoga video ini bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton